Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar Pada kesempatan ini Kita akan belajar tentang Produk pastry dan bakery Yaitu tentang Membuat kue dari adonan cupis Atau kue sus Materi ini ditujukan Untuk siswa kelas 11 Jurusan Tata Boga Di semester genap Adapun tujuan pembelajarannya adalah Pengertian cupis Atau sering kita sebut Kue sus adalah Kue yang bertekstur lembut Dan kopong Seperti ini Sehingga kita bisa mengisinya Dengan berbagai isian Seperti Plak yang berbagai rasa Hai sahabat rumah belajar Mari kita mulai Membuat kue sus Pertama-tama Kita masukkan 200 ml air Kemudian Kita masukkan 100 gr margarin Setelah Memasukkan air dan margarin Kita didihkan Dan sampai mendidih betul Setelah itu Kita masukkan Terigu 150 gr Lalu kita Aduk sampai kalis Menggumpal Dan kalis Yaitu tidak melekat Di panci Maka kita angkat Setelah Diangkat dari Atas api Maka kita Pindahkan Kedalam waspom Lalu kita Dinginkan Sambil agak Di Aduk-aduk Selamat rumah belajar Setelah Adonan Dingin Kemudian Kita Masukkan telur Satu persatu Lalu kita Aduk terlebih dahulu Sampai Telurnya Nanti Menyatu Dengan Adonan Sahabat Rumah belajar Setelah telur Masuk semua Kemudian Adonan Sudah menjadi Lembut Maka kita Masukkan Adonan Kedalam Peping bag Jangan Jangan lupa Supaya Kita Menghasilkan Kue yang Bagus Seperti bunga Kita gunakan Spuit Seperti bunga Rumah belajar Setelah kita Masukkan ke Peping bag Lalu kita Spuit Jangan lupa Bawah Tidak boleh Berlubang Nah Begini ya Sekarang Kita Bentuk Yang Ekler Sahabat Ini yang Ekler Yaitu Bentuknya Panjang Setelah Adonan Kita Cetak Lalu Kita Harus Lihat Open Harus Di atas 150 Maka Kita Bakal Dapat Rumah belajar Setelah Kuenya Matang Kemudian Setelah Dingin Kita Potong Salah Satu Sisinya Untuk Memasukkan Isi Setelah Dipotong Baru Kita Masukkan Isi Yaitu Isi Plak Setelah Diisi Nanti Kita Bisa Memberi Garnis Dengan Coklat 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 Sudah Kita Tim Kemudian Kalau Yang Ekler Nah Ini Yang Ekler Sama Prosesnya Untuk Mengisinya Kita Potong Salah Satu Sisinya Kemudian Kita Isi Lalu Kita Celup Ke Coklat Yang Sudah Ditim Untuk Memberi Garnis Nah Ini Yang Sudah Diisi Kita Bisa Selain Kita Celup Bisa Kita Beri Garnis Yaitu Garis-garis Diatasnya Nah Selesai Sahabat Belajar Kita Bisa Cicipi Sus Ini Bisa Disajikan Sebagai Dissert Sahabat Rumah Belajar Sekian Materi Tentang Pembuatan Cupis Atau Kue Sus Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh